Pertandingan softball putra mempertemukan tuan rumah PON 20 Papua versus DKI Jakarta di lapangan Agus Kaviar Uncen, Kota Jayapura pada Jumat pagi. Pertandingan softball putra antara Papua melawan DKI Jakarta sangat dinantikan oleh masyarakat Papua. Terlihat animo masyarakat untuk dapat menyaksikan pertandingan tersebut. Sebelum memasuki area tribun, penonton diwajibkan melakukan screening dan rapit antigen terlebih dahulu. Kedua tim softball putra menampilkan permainan yang cukup bagus walaupun cuaca mendung, namun tidak mematahkan semangat dari kedua tim. Sebagai tuan rumah, Papua tampil tanpa beban, namun keberuntungan berpihak kepada DKI Jakarta. Di game ketujuh pertandingan berakhir dengan kemenangan tim DKI Jakarta dengan skor tipis 6-5 atas tuan rumah PON, Papua. Pelatih kepala tim softball putra DKI Jakarta, Rafli Mustafa, mengatakan bahwa kemenangan yang diraih merupakan keberuntungan dikarenakan sempat tertinggal beberapa poin dari tuan rumah. Peluang tentunya saya masih berpikir menghadapi lawan berikutnya. Saya harus memenangkan pertandingan berikutnya melawan Banten. Sebuah hari wajib. Halo tim berat, semua yang datang ke Papua ini adalah tim berat dan sudah lolos dari seleksi, terkualifikasi, jadi semuanya berat. Alhamdulillah, atas sisim Tuhan, kita diberikan kemenangan oleh Papua. Papua adalah salah satu tim juara. Di samping itu, Kapten tim softball putra DKI Jakarta, Muhammad Titan, mengatakan kemenangan yang diraih dari tuan rumah akan lebih berusaha dan optimis di pertandingan berikutnya. Ditambahkan masih tersisa dua partai yang cukup berat bagi timnya, namun pihaknya tetap optimis untuk bisa meraih kemenangan. Dari kota Jayapura, Darumutakin Ainis Jayapura melaporkan.